Intro Hai teman-teman semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my youtube channel So di video kali ini Aku bakalan kasih racun Skincare untuk kalian semua Yang pengen wajahnya Glowing pake produk-produk Tradisional khas Indonesia Kalian pasti udah tau brand ini Karena brand ini adalah salah satu brand Yang terkenal banget dengan khasiatnya Dan juga dengan kandungan-kandungannya Yang sangat Indonesia sekali Yes produk yang bakalan aku review kali ini Adalah produk-produk Dari Ini karena dia sabun batangan Gini jadi biasanya Aku taruh di kamar mandi tuh pake Alas supaya dia gak kotor Aku pakein alas ya Anyway guys ini adalah starter kit Dari varian ataupun dari seriusnya Rorong mendut yang Temulawak anti acne plus brightening juga Durli aku jarang banget ya Nemuin produk yang dia itu 2 in 1 Anti acne dengan brightening Jadi ketika aku nemuin produk dari Rorong mendut Yang dia klaimnya tuh bisa untuk 2 khasiat sekaligus tuh aku kayak penasaran banget Pengen cobain Itu udah terkenal banget ya guys Itu bisa ditemuin di beberapa toko di Yogyakarta Kalian bisa klik aja link yang aku taruh di description box Supaya gampang tinggal di beli aja produknya gitu loh Ada Rorong mendut temulawak Anti acne plus brightening herbal night cream Sama ada day creamnya juga Jadi ada 2 creamnya mereka Plus ditambah lagi ini sama 1 sabun cuci mukanya Untuk sabun cuci mukanya sendiri ini memang sabun batangan Tapi please kalian jangan underestimate sabun batangan lagi Karena aku udah cobain sabun batangannya dari Rorong mendut Dan ini tuh super gentle dan juga enak ketika dipake Plus dia wangi Wanginya tuh juga enak banget Ada wangi kopinya gitu Nanti bakalan aku coba spill ingredientsnya dari setiap produk skincare dari Rorong mendut Anyway guys kalian juga gak perlu khawatir Karena produk-produk dari Rorong mendut ini udah aman Terus aku juga udah sempet liat review dari salah satu dokter yang ada di Youtube Kalau kalian tau ataupun suka liat Rorong mendut tuh udah aman Dan gak ada kandungan merkuri ataupun hidroquinone nya Untuk manfaatnya sendiri ya temen-temen Secara general Kita tuh bisa membantu untuk meredakan jerawat Ditambah lagi bisa membantu untuk mencerahkan wajah kita Kalau aku pribadi dulu kayak gitu Selain jerawatan aku tuh juga mukanya kusem banget Karena kan dia berminyak Tapi kalau misalkan kita pake skincare dari Rorong mendut ini Dia bisa membantu untuk bikin kulit wajah kita tuh jauh kata lebih cerah Even kita lagi berjerawat Selain itu kandungan-kandungan yang ada di dalam Rorong mendut temulawak ini Juga bisa membantu untuk mempercepat regenerasi kulit kita Apalagi kalau misalkan kita lagi breakout Plus dia juga bisa membantu untuk meningkatkan elastisitas kulit Supaya kulit kita jauh keliatan lebih kenyal dan juga sehat Yang paling penting adalah produk-produk dari temulawak ini bagus untuk kita yang punya acne prone skin Ini bisa membantu untuk meringankan jerawat di kulit Mencerahkan Terus juga bisa membantu untuk menyamarkan pori-pori Ditambah lagi bisa membantu untuk bikin kulit wajah kita Tahan minyak dan juga glowing Yang menarik buat aku adalah Kayak udah aku mention juga di awal Rorong mendut ini dia terinspirasi tuh dari bahan-bahan yang istilahnya itu Sering digunakan untuk mempercantik diri para putri zaman dulu di Indonesia Dan itu produk dari Rorong mendut juga dikreasikan langsung oleh anak bangsa Kita tuh dalam rangka untuk selalu support produk dalam negeri Kita tuh wajib banget cobain produk-produk dari Rorong mendut Karena dia tuh punya banyak varian juga dan punya banyak produk kecantikan Nggak cuma day cream, night cream, ataupun sabun cuci muka aja Nah untuk kandungannya sendiri dia tuh ada kandungan temulawak Terus udah gitu ada berbagai kandungan herbal lain Untuk kandungan dari herbal day creamnya sendiri Selain ada kandungan temulawak, ada kandungan vitamin C, ada kandungan kunyit, beras, aloe vera, rumput laut Dan juga pala Yang aku suka produk ini juga udah mengandung UV protection Jadi dia bisa membantu untuk melindungi kulit kita dari paparan sinar matahari Plus dia tuh juga teksturnya cair, jadi ringan dan gampang untuk nyerap di kulit Terima kasih telah menonton! Untuk ingredients dari night creamnya sendiri, dia ada tambahan arbutin, sea butter dan juga papaya ekstrak Yang bagus untuk hydration di kulit kita selama kita tidur Yang aku suka dari produk ini adalah dia juga bisa membantu untuk menghaluskan pori-pori Jadi pori-pori kita tuh bisa sama Untuk soapnya sendiri ini ingredientsnya ada kulit jeruk, terus udah gitu ada virgin coconut oil, terus ada coffee, ini wangi kopi, terus udah gitu ada pepaya, ada akar manis Pokoknya kandungan-kandungannya tuh bener-bener yang menurut aku ya jarang untuk ditemuin di skincare saat ini Jadi aku bener-bener salut banget sama brand Rororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororor sedikit menunjukkan tekstur dari si ini apa nih, night creamnya dulu nah kurang lebih tekstur dari night creamnya tuh kayak gini, ini juga wanginya segar untuk brightening hairball day creamnya ini kurang lebih kayak gini guys dan menurut aku dia tuh juga bisa digunakan sebagai base gitu loh, ketika aku cobain, muka aku langsung ke tone up, jadi kayak bakalan keliatan lebih cerahan dalam satu kali pemakaian, aku suka banget karena dia hasilnya natural, tambah Alhamdulillah aku juga gak breakout ketika aku menggunakan produk dari Roro Mandut ini tuh jadi dia dia bener-bener bikin kulit kita tuh halus banget dan lembut banget, terus gak berminyak sama sekali, dia bener langsung matte aja gitu, jadi ini cocok banget misalnya kalian males makeupan, tapi pengen wajahnya tuh keliatan kayak udah bedakan, ini hasilnya made nahan minyak, untuk soap bar yang sendiri ini juga aku suka banget pertama aku suka sama wanginya, kedua aku juga suka sama teksturnya dan yang ketiga aku juga suka sama ingredients yang ada di dalamnya vitamin C nya dari kulit jeruk, terus udah gitu juga untuk menutrisinya ada pepaya, ada akar manis gitu ya untuk mencerahkan kulit kita si soap bar ini tuh juga bagus ada virgin coconut oil nya juga menutrisi dan juga melembatkan wajah gitu loh, pokoknya jangan pernah ya inget, jangan pernah underestimate sabun batangan kayak gini, apalagi produk-produk lokal karena semua-muanya kalau misalkan kalian belum coba itu tuh gak afdol, oke so kurang lebih segitu aja video yang bisa aku kasih, I hope you guys like it don't forget to give this video a thumbs up and see you on my next video, bye bye